Intro Begitu musim panas dan hujan monsoon berganti dengan malam yang lebih dingin di India, itu menandakan pesta diwali akan dilaksanakan. Diwali dikerjakan tanpa tanggal yang pasti. Selalu dirayakan pada malam tanpa bulan di bulan Oktober atau November. Bagi umat Hindu, diwali dirayakan atas kekalahan terakhir Rama dari Rahwana yang kemudian muncul sebagai kemenangannya dan kembali ke rumah. Bagi orang Sikh, perayaan itu menyoroti pembebasan Guru Hargo Bin Singh dari penjara dan kembalinya dia ke Amritsar. Bagi komunitas Yen ini adalah waktu untuk merayakan Lorma Hafira Pendiri Jainisme. Di India ini adalah festival lima hari yang menampilkan upacara yang berbeda setiap hari. Dengan hari ketiga menjadi acara utamanya. Pada malam diwali, kebanyakan orang memanjatkan doa kepada Lakshmi Dewi Kekayaan, juga kepada Ganesha, dewa yang mewakili keberuntungan dan kebijaksanaan untuk tahun mendatang. Pesta diwali di Bollywood tahun 2022 ini akan dilaksanakan hanya di beberapa tempat. Syarukan tidak akan merayakan diwali tahun ini. Menurut orang terdekatnya, Syarukan sangat sibuk dengan tiga film mendatangnya. Raja Parti Karan Johar juga tahun ini tidak merayakan diwali. Alasannya karena rumahnya sedang direnovasi. Anil Kapur yang baru saja menyambut cucunya dari Sonam Kapur, ia terpaksa melewatkan pesta diwali di rumahnya kali ini. Begitu juga dengan keluarga Bacan, mereka hanya akan melakukan diwali sederhana di rumah mereka. Sementara itu, pesta diwali baru saja dilaksanakan di rumah Kruiti Senen, Ayishman, Kurana, Ramesh Torani, hingga Ekta Kapur. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah pesta diwali yang diadakan di rumah Manish Malhotra. Manish merupakan desainer kondang yang merancang semua gaun di film-film yang dikerjakan sahabatnya Karan Johar. Nah yuk kita intip apa saja yang membuat pesta Manish Malhotra kali ini begitu spesial. Aktris sembilan puluhan yang sering dirancang gaun filmnya oleh Manish Malhotra hadir meramaikan pesta diwali. Yang paling sering dirancang Manish ada Kajol yang hadir tanpa Ajai dan putrinya. Kajol tampil dengan sari ungu muda dan hitam dengan gai rambut baru yang membuatnya tampil semakin muda dan muda. Kajol sepertinya sangat menikmati pesta bersama Maduri Dixit di sana. Well, keduanya terlihat begitu cantik yang telkang oleh usia. Maduri hadir bersama dokter Sri Ram nenek suaminya juga dengan sari biru yang sangat cantik. Berikutnya kita punya Sonali Benreng tampil mencuri perhatian di sana. Dia memakai setelan kurta yang berwarna hijau dirancang oleh Manish Malhotra sendiri. Apa yang membuat Pangling di sini guys? Tak Sonali hampir saja merusak penampilan yang elegan dan cantik. Ada juga Rafina Tanden yang berhasil membuat aktris sembilan puluhan berkumpul dalam satu frame foto. Rafina menamai geng mereka yang terdiri dari Maduri, Kajol, Eshwarya sebagai geng jadul. Ada sesuatu yang sangat mengejutkan tentang aktris sembilan puluhan kali ini guys. Karishma sang mantan dan Eshwarya sang istri dari Abhishek bertemu dan saling sapa sambil berfoto bersama. Ya kalian tahu kan sejak pertunangan yang batal dan pernikahannya kepada Aish, Karishma dan Eshwarya saling menghindari. Hanya saja Eshwarya Karishma kurang Abhishek di satu frame ya guys. Padahal Eshwarya dan Abhishek hadir di pesta bersama. Eshwarya dengan gaun pinknya membuatnya terlihat sebagai dewi yang sangat anggun. Sementara Karishma, warna kulitnya semakin menyala dengan sari modern yang berwarna merah. Tak lupa juga ada Nilam Kotar yang juga hadir dengan sarinya yang berwarna merah. Ada yang heran ga sih kenapa aktris-aktris sembilan puluhan ini susah untuk menua ya? Memang aktris sembilan puluhan Bollywood ini sangat sulit untuk kita lupakan. Satu lagi yang menjutkan dari Karishma ketika dia bertemu dan bertegur sapa dengan Katrina. Ya Karishma Katrina tidak ada masalah sih guys. Cuman Katrina saat itu hampir diperistri oleh sepupu Karishma Ranbir. Ngomong-ngomong tentang Katrina, aktris-aktris sesamanya juga hadir nih. Ada Nora Fatih yang tampil sangat glamor dengan lehengga merah mudanya. Seperti biasa, Nora membuat kita tidak bisa berpaling darinya. Ada Sarah Alikan yang membuat entry bersama saudari laki-lakinya Ibrahim. Lehengga perpaduan krem dan gol tidakkah membuat Sarah Alikan cukup modis? Tak kalah modis dengan sahabatnya Janvi Kapur yang datang bersama saudarinya Khushi Kapur. Janvi tampak seksi dan feminim dengan lehengga hijaunya. Sementara Khushi sangat menawan dengan sari putihnya. Ada teman debut Khushi di film mendatang Suhanakan. Ia tampak dewasa dan berani dengan sari berwarna gading yang sangat terbuka. Ada juga nanya pandi yang tampak cantik. Meski gaun hitamnya kali ini tidak begitu istimewa. Lanjut kita punya beberapa pasangan yang lagi kasmaran yang datang ke pesta di Wali Manish Malhotra. Ada Kiaradvani dan Sidmal Hotra yang tampak matching dengan busana mereka. Dikabarkan kalau keduanya akan mengambil tanggal pernikahan 2023 mendatang. Ada ananya pandi yang seakan membenarkan rumor kalau ia memang sedang berkencan dengan aditya Roy Kapur. Busana hitam keduanya sangat baik tapi tidak terlalu mencuri perhatian untuk pesta glamour Manish kali ini. Ada aktris tersibuk 2022 Rakul Pritsing dan juga kekasihnya Jackie yang tampak serasi datang bersamaan. Walau sudah cukup lama mereka berpacaran, belum ada langkah jelas kapan rencana pernikahan keduanya. Kemudian dari deretan aktris baru yang jomblo nih guys, ada Tia Shetty dengan sari ungu yang sangat indah. Juga Diana Penty yang hadir solo dengan sari hijau yang sangat menawan. Yang paling membuat terkejut ada Ria Chakraborty yang hadir tanpa ada rasa beban setelah ia di penjara. Oh iya guys, bagaimana kita bisa ketinggalan Shilpa Shetty yang sangat perfect dengan sari pinggolnya ini? Apakah Shilpa layak yang terbaik kali ini menurut kalian? Nah itulah beberapa gambaran betapa mewahnya perayaan diwali kali ini di rumah Manish Malhotra. Sayang kita terlewatkan bintang-bintang besar lain yang tidak hadir seperti 3 kan? Akshay Twinkle, Rani Karina hingga Depika dan Ranvir. Terima kasih telah menonton!